TSE beralasan jika ia hanyalah pengguna bukan seorang pengedar, itu sebabnya ia mengajukan proses rehabilitasi agar bisa mengembalikan kecanduannya dari zat adiktif yang selama ini dikonsumsinya. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan rekannya sesama pelawak yang juga pernah mengalami kasus serupa. Punggungnya saya yang ambil, tulangnya yang diambil Mas Doyok, jadi kita berbagi sebagaimana komitmen kita bersahabat, berteman, dan bersaudara. Setiap apapun musibah yang boleh dialami siapapun sahabat dan teman-teman kita, itu berarti menanti tanggung jawab kita bersama. Meringankan beliau, nanti keluarganya juga kita kumpulin dana istri untuk meringankan. Alhamdulillah ada di tangan Mas Kadir, siapa tahu istrinya butuh belajar di hari-hari itu masih ada. Dari kumpulan teman-teman ini semuanya. Ini nanti juga pada mau ngumpulin, diserahkan ke pesennya masing-masing maksudnya. Nyawar lo! Terima kasih. Terima kasih.